Terima kasih. Oke, anak-anak. Oke, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasalnya yang ke-6, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Terus kita tulis ya. Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Amsal, ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Sudah? Boleh Miss Devi minta tolong kepada Alan? Apakah ada Alan? Alan untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini? Ada, Mi. Oke, silahkan dibacakan anakku. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang seksis dusta yang menyebur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Terima kasih Alan Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, ini kita belajar dari kitab Amsal ya, dimana dikatakan sudah jelas banget ya. Ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan ada 7. Jadi ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dan Miss Devi, kenapa Tuhan membenci perkara ini? Bukankah tidak boleh membenci? Nah anak-anak, bukan orangnya yang Tuhan benci, tapi adalah sifat ini. Kelakuan ini. Kenapa Tuhan membenci ini? Karena kelakuan 7 hal ini, kalau kalian lakukan dan Miss Devi lakukan, pasti buah hasilnya adalah maut. Gitu ya anak-anak ya. Dan ini sudah pasti menghasilkan dosa. Maka dari itu Tuhan tidak mau nih, Tuhan sudah wanti-wanti bahwa ada 7 perkara yang akan menghasilkan dosa. Dan Tuhan sangat benci, bahkan itu kekejian bagi hati Tuhan. Apa saja, ternyata ini terlihat simpel gitu ya. Dan kita pun sering melakukannya gitu ya. Yaitu mata sombong. Nah kita sering sekali bermuat kesombongan tanpa sengaja maupun memang disengaja. Biasanya itu dimulai dari hati kita yang iri gitu ya. Sehingga kita ingin menyombongkan, ingin lebih dari orang tersebut gitu ya. Yang kedua itu adalah lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini cukup jelas ya yang mau dikatakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan mau kita tidak melakukan hal ini. Hari ini kita diajarkan bahwa ada 7 perkara yang kita tidak boleh lakukan. Sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sudah baca, kita sudah dengarkan. Maka dari itu Tuhan mau kita tidak melakukan hal-hal ini. Semuanya bermula dari isi hati kita. Tadi ada dikatakan bahwa hati yang membuat rencana-rencana jahat. Biasanya dari keirian terus kita mulai merangkai-rangkai, apa nih yang bisa aku balas nih buat orang itu gitu ya. Terus akhirnya buahnya adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Miss saya enggak lari, Miss saya jalan. Nah bukan itu maksudnya gitu ya. Maksudnya adalah dari hati menuju pikiran kamu dan akhirnya kamu melakukan tindakan kejahatan itu. Entah kamu sombong, entah kamu akhirnya menyembur-nyemburkan kebohongan gitu ya. Lidah kamu menyucapkan saksi dusta gitu. Itu Tuhan tidak suka gitu ya. Bukan berarti Tuhan membenci kita. Tapi Tuhan membenci perbuatan itu karena itu akan menghasilkan dosa. Dan dosa akan menghasilkan maut. Nah Tuhan ini sayang sama kita karena sayang ya. Karena Tuhan enggak mau kita jatuh ke dalam dosa berkali-kali. Maka dari itu Tuhan mengingatkan pada hari ini bahwa hati-hati nih ada tujuh perkara yang aku tidak suka. Jadi jangan dilakukan. Kenapa misalnya enggak boleh dilakukan? Karena Tuhan sudah bilang ini adalah perkara yang dibenci Tuhan. Dan perkara ini adalah kekejian bagi Tuhan. Berarti Tuhan itu benar-benar enggak mau. Tuhan mau menyelamatkan kita. Jadi kita jangan sombong. Jangan suka berbuat hal-hal yang di luar nalar kita. Misalnya kita tuh meniatnya dari awal kita tuh enggak suka sama orang itu. Kita iri sama orang itu. Akhirnya misalnya dia punya sesuatu yang kita sukai. Dia punya barang yang kita sukai. Dia ternyata udah punya loh. Akhirnya kita iri. Nah iri kita akhirnya berapa harga barang itu. Oh hanya sekian kok. Ih murah banget sih. Tanpa kita sadari kita sudah sombong. Jadi Tuhan enggak mau kalau bisa anak-anakku mulailah dari sekarang. Jaga lidah, jaga tangan kamu, jaga kaki kamu, jaga hati kamu, jaga pikiran kamu. Dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga tujuh perkara yang menjadi kekejian bahkan Tuhan benci ini. Tidaklah kita lakukan sebagai orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi mulailah dari hal-hal kecil. Contohnya kalian janganlah sombong. Jangan suka berbohong. Mis, berbohong dalam hal kecil boleh enggak? Enggak ada berbohong itu dalam hal kecil, dalam hal besar, dalam hal sedang. Namanya berbohong ya berbohong. Mis, berbohong buat kebaikan boleh enggak? Topik awalnya sudah berbohong. Tetap saja itu akan menghasilkan dosa. Dan dosa itu enggak ada yang namanya dosa kecil, dosa sedang, dosa seperempat, dosa setengah, dosa full. Enggak ada. Jadi kalian harus belajar dari sekarang bersama Miss Devi dan Miss Desi juga. Hari ini kita belajar sama-sama untuk menjauhi, untuk mengekang diri kita agar kita tidak melakukan tujuh perkara yang dibanci Tuhan. Miss Devi ulangi ya. Tujuh perkara yang dibanci oleh Tuhan. Oleh Tuhan itu adalah mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang terakhir yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah ini biasanya yang terakhir adalah mengadu domba antara teman satu dengan teman yang lainnya. Ingat ternyata hal sekecil itu, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu ya anak-anaknya Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus melakukan hal ini. Tuhan mau kalian tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jauhi hal-hal ini dan jadilah anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan oleh tujuh perkara yang Tuhan tidak sukai. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kalian memasuki pembelajaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapak karena dari malam yang gelap sampai pagi yang indah ini Bapak, engkau tetap menyertai dan melindungi keluarga kami beserta seisi rumah kami ya Bapak. Terima kasih Bapak kami ucapkan syukur ini hanya kepadamu. Pagi ini Bapak kami telah berkumpul dalam Zoom Meeting ya Bapak. Kami ingin belajar pada hari ini ya Bapak. Berkati setiap kami, dimanapun engkau yang berada ya Bapak. Biarlah engkau memberkati setiap kami, menyertai setiap kami, memberikan kesehatan, dan biarlah engkau memberikan hikmat, kecerdasan, akal budi yang hanya berasal daripadamu ya Bapak. Sehingga pada saat pembelajaran hari ini, kami dapat mengerti ya Bapak apa yang diajarkan oleh guru-guru kami ya Bapak. Berikan juga Bapak kesabaran, kasih cintamu ya Bapak kepada guru-guru kami. Berikan guru-guru kami hikmat ya Bapak. Sehingga pada saat mengajarkan kami Bapak, guru-guru kami dapat dengan sabar melatih kami Bapak, membimbing kami Bapak sampai kami mengerti Bapak. Dan guru-guru kami dapat mendidik kami dengan sesuai karakter Kristus ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa agar pembelajaran hari ini Bapak dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Untuk internet Bapak, jaringan-jaringan kiranya engkau perlancar semuanya ya Bapak. Agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Kami juga menyerahkan orang tua kami ya Bapak ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka semangat ya Bapak, berikan mereka kesehatan yang luar biasa yang hanya berasal daripadamu Bapak. Berikan mereka kesabaran dalam mereka mendidik kami juga saat di rumah ya Bapak. Kami rindu Bapak engkau tetap memberkati, menyertai keluarga kami saat kami keluar dari rumah maupun saat kami ada di dalam rumah Bapak. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami yang akan perbuat sengaja atau tidak sengaja. Baik itu pikiran, perbuatan, perkataan maupun isi hati kami ya Bapak. Yang sangat menyakiti hatimu ya Bapak dan kepada sesama kami Bapak. Kami serahkan doa ini Bapak dan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak silahkan kalian mempersiapkan pembelajaran pada hari ini. Ya pelajaran pertama itu adalah IPA ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat belajarnya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Mr. Niko ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita akan sama-sama mengerjakan tugas. Tolong semua anak-anak siapkan LKS IPA-mu. Siapkan LKS IPA. Kemudian tugasnya adalah sebagai berikut. Kasih Miss DC thumbs up if you guys can see the task on your screen. Jadi tugasnya adalah LKS-mu di halaman yang ke-30 bagian A, nomor 1 dan 20. Jadi pada saat mengerjakan kamu harus tulis abjad beserta keterangannya. Misalnya A, Miss Daisy, B, Miss Fenty, C, Mr. Niko, D, Miss Devi. Jadi kalau jawaban yang benar adalah C, tulis C, Mr. Niko. Begitu ya. Kasih keterangan. Yang kedua, kalian boleh mengerjakan di Microsoft Word atau di kertas selembar. Jadi kalau di Microsoft Word nanti pada saat pengumpulannya kalian tinggal kirim saja. Kalau di kertas selembar, you take a picture and then you send it to Mr. Niko's email. Oke? Ya, ada pertanyaan? Miss? Yes. Maksudnya yang A, Mr. Niko, C, Miss Daisy itu bagaimana? Maksudnya contoh saja, nak. Jadi kan tadi Miss Daisy bilang untuk jawabannya kasih abjad dan keterangan. Begitu ya. Jadi contoh soal, siapakah wali kelas 8A? Oke. A, Miss Daisy, B, Miss Devi, C, Miss Fenty, D, Mr. Niko. Jadi kalian tidak tulis D saja atau A saja, tapi beserta keterangannya. Oke? Bisa dipahami? Sama keterangannya ya? Ya, sama keterangannya. Oke? Ya, oke ya. Pada saat menjawab jangan lupa kasih keterangan huruf atau abjadnya dan jawabannya. Oke? Ya, itu dia. Ada lagi pertanyaan? Kasih Miss Daisy, clap kalau sudah paham dan bisa langsung dikerjakan. Ya, oke. Selamat bekerja anak-anak. Selamat menikmati. Umgi, considerations untuk mengenai. Hi Tia. Hi Milo. Hi Geddy. Efra, Erika. Elita. Paco, Rita. Rachel. Monica, Lexia. Miho. Guys, can I see your face? Alan, Zafanya, Ketsya. It would be nice to see your face for a second, right? Louis,шийさ real banger. Thank you, Lexia. Hello, Erica, Adeda, Pakorita, Lika, Wika, Monica, Alan, Efra, Wayan, Alan. Ah, very nice to see you guys. Milo, nice room, Milo. Okay, I don't know where everybody else is. Niho, Jovan, Goldie. Okay, I hope you guys are enjoying your morning so far. All right. Thank you for submitting your homework and your pre-write. Some of you guys submitted your draft already. You didn't have to do your draft. You did a little bit too much work. Okay, you didn't, if you did submit your draft, I think I told you to resubmit it next week. Okay, because today your assignment is going to be doing your draft. A lot of you guys didn't understand what spatula order is. So we're going to review that at the end of the class. Okay, I'm going to show you in an example draft. Okay, so let's start. Nope, that's not it. Share screen. Share screen. All right. I am sharing the screen now, right? But where is my chat box? Hold on, guys. I'll get myself situated. Ah, there it is. Okay. All right. So I got my chat box, my annotation. All right. So what will we do today? We're going to review compound nouns and verb tenses and comparisons. We're going to look at grabber, and then we're going to review special order and draft and the draft. Okay. All right. So let's review compound words. One, what is a compound word? Ooh, does anybody know? Oh. Remember, if you guys want to message me, you guys can message me the answer. Or if you guys want to raise your hand, you can raise your hand. Okay. So anybody know what a compound word is? No. Okay. So compound word is two words that make up one word. Okay. Or they're two words that you put together, not completely together, and make up a new word. And it could be two words that you use a hyphen. Hyphen is a line in between the two words to make a word. Okay. You guys all seen compound nouns before, but let's look. Who can tell me what this is? Very good. Yes, you can write in the slide, Paco, Narita, and Alan. Very, very good job. Okay. So the first picture would be sea. The second would be food, and it would be seafood. Very good. Okay. So as you can see, seafood, you have two words that you completely put together. Okay. So they become one word. Next, we have, what's this? Who can tell me? Very good job, but I don't think that that would be for this picture. And yes, Paco, Rita, very good job. It is a hot dog. Okay. But hot dog, we don't put together. Okay. There are two words that make up one word, but they're separate. Okay. So it's hot dog. So we don't really put them close together. Okay. There's a space in between, but very good. Very, very good. And let's see. Do you know what this is? Wow. Quiet. It can be cola, Coca-Cola, but it's not a compound word. Coca-Cola is the brand name. So it wouldn't be really a compound word. Anybody? No, that was good. Very good try. Well, look at it. How many are there? Six. Very good. Okay. And what would we call this as a whole? Very good, Rachel. Very, very good job. Okay. So this would be called a six pack. Okay. So we can put six plus pack and then write six pack with a, okay. Oh, very good. That was excellent, Rachel. Very, very good job. So you guys all have a good understanding of compound words. Okay. So let's look. Okay. I want you to open up your workbook page 19. Okay. On your workbook page 19, you will see a chart like this. I want you to fill in the chart with the correct words on top in the box. Okay. Okay. So this will give you guys some practice. Yes, you can Milo. Some practice on what words are together. What words are separated by a space. What words have a hyphen. Okay. I will give you guys about a minute or two. I'll give you guys two minutes. All right. But in the meantime, I am going to try to fix this computer. Hold on. Okay. No, I don't want to leave meeting. Okay. 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 Let's see. Okay. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pakarita selamat menikmati 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 pakarita selamat menikmati 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 pakarita selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, who wants to try? Who wants to try one? Anybody? Ah, Ketsia. Thank you. So Ketsia, I think you have the pencil. Would you mind writing on number 15, please? If you can't write on number 15, you can always type it as well, and I can write it. Ah, perfect. You are writing. I can't miss. Okay, no, that's fine. So then you want to just tell me? Pancake. Ah, perfect. Okay, pancake. Okay, very good job. All right, what about number 16? Who wants to give me another? Ah, very good job. Paco, Rita, very good. And Monica, very good. Okay, so Monica said footstep. Okay, footstep. And I'm going to put it on the same one, foot print. Okay? Okay, very good. All right. Anybody else? Ketsia? Paper towel. Paper towel. Paper towel. Yes, that's a good one. I love using paper towel, which is not a good thing. It creates waste. Okay. Niho. Excellent. Very, very good job. Paintbrush. Yes, self-portrait. Okay. Yes, you may. Nihao. Self-portrait is correct. You can. Okay, but it's separate. It's actually with a hyphen. Okay. Self-portrait. Okay. Very good. So it's with a hyphen. Very good, Farisa. Self-care. Very good. I like that one. Self-care. Self-care. Okay. Okay. Anything else, guys? Yes, you can, Lexia. We have paintbrush. Okay. We also have postage stamp. Okay. Postage stamp, which is separate. Okay. So a little couple of them. Okay. All right. Very, very good. So now we're moving on. So we just want to review compound nouns. Okay. Okay. Now. Oh. Now let's look at. Identify the subject and verb. Okay. So you will see a sentence and you have to tell me which one is the subject, which one is the verb. Which one is the subject? Who can tell me? Tia? Tia? That kid is the subject. Very good. So kid is the subject. Okay. Very good. Which one would be very good, Paco and Arita? Kid. Okay. Which one would be the verb? Very good, Paco and Arita. Very good, Tia. Okay. So run. Oh. Runs would be the verb. Okay. Why is my mouse being all weird? Hold on. Okay. Okay. Very good. Okay. Next one. Coffee is bad for you. What would be the subject? Okay. Here, in this sentence, what would be the subject? Very good, Alita. Coffee would be the subject. Okay. So here, coffee would be the subject. So what would be the verb? Very good, Tia. Okay. Verb would be is. Is is a to be verb. Okay. To be. Remember, am, is, are. They're verbs. Okay. Very good job. Okay. Next one. I sleep at 11 p.m. Subject. Very good. Verb. Verb, guys. Very good. Very good. Alita, Monica, Tia. Sleep. Okay. Very, very good job. Okay. Next. Change the verb to fit the sentence. Okay. So we're going to change the verb. So what, how do we change this verb in the parentheses? Fish in the ocean. Well, there is no swimming, right? There, I mean, there is no is in this sentence, right? We're not adding extra words. We're just changing the verb. But fish, think about fish. Anybody? So fish is one of those words that don't change when there's one or many. So if you think about this, fish in this sentence would not just be one, it would be many. So the verb would be, ah, this is a trick one, isn't it? It doesn't change. Okay. So fish swim in the ocean. Okay. Ha ha. Trick jazz. Okay. All right. Next one. He studied English. How do we change this verb? Very good, Dia. Remember, what happens to the verb when we use he, she, it, or third person? The verb changes. The verb changes, right? Very good. But because there's a Y at the end of study, what happens to the Y? We say, bye-bye. And we add, very good. I, E, S. So this becomes, he studies. Okay. Okay. Very, very good job. Okay. Very, very good job. Next. A customer, food at the market. Very good, Dia. Very good, Dia. Ah, that could be a possibility, Paco and Narita. Okay. Very good. That could be a very good answer, Paco and Narita. Anybody else? Okay, so as Dia said, we can change the word buy to buys, right? Because customer is a third person. But we can also put this in past tense. Very good, Paco and Narita. And say bought. Right? So it can be a customer bought food at the market, or a customer buys food. So past and present. Okay. Very good, guys. Okay. So it could have two. Very, very good. All right. Next, let's look. Comparison structure. So last week, we looked at comparison structure, right? Using as, so, that, and similarly. Okay? So number one, I want you guys to, let's see. Why is this cut off? Oh, okay. I want you guys to look at each sentence and tell me which comparison structure word would fit correctly in here. Okay? Very good, Dia. Very good, Paco and Narita. Okay. Where is everybody else? Very good, Dia. Very good, Paco, Rita. Very good, guys. I forgot to add the fourth one. All right. So number one, my brother is as tall as my father. Okay? So as would be the perfect comparison word to put in here. Two, the message is so urgent that it must get there within the next hour. Very good. Three, my friend was late to the meeting. Similarly, I was late going uptown. Four, Bali is rainy and humid. Similarly, Sol is too. Okay? Okay. Now, we reviewed compound nouns, verb tenses, and comparisons. We're going to look at grammar topic. Okay? So simple sentences are consistent parallel structure. Okay? So, parallel uses the same pattern of words in a sentence. Okay? For example, I took my girlfriend out to swim and dancing. I took my girlfriend out to swim and dancing. I took my girlfriend out to swim and dancing. Is this correct, guys? Who says no? It's not correct. Very good. Thank you. It's not correct. It sounds a bit weird. I took my girlfriend to swim and dancing. So, very good, Dia. Okay? So, when you use, let's say, present continuous form, you want to keep it present continuous, right? So, swim. We put an I-N-G, dancing. Okay? So, I took my girlfriend out swimming and dancing. So, you see, you want to keep the same pattern. Okay? So, usually in a sentence, you want to keep the same pattern. You don't want to also put a past tense and a future, a present tense as well, too, within that one sentence. Okay? So, you want to keep the same structure. Okay? So, let's look at another one. He is tall, handsome, and he is smart. Is this correct? Uh, this could be written better, right? It could be in a shorter structure. Anybody know why? So, there's a ready, he is, right? He is, there's one in the beginning of a sentence. So, there's no reason to add it again in the same sentence, right? A sentence consists of a punctuation, right? There's a period here. So, it's already one sentence, complete thought. So, you don't have to say, he is, two times. Okay? So, keep it very simple and concise. Okay? So, he is tall and smart. Okay? So, that's one. Okay? Next. So, he is tall and handsome and smart, right? So, that would be it. Okay? Next. Ah. Ah. Okay. So, since I gave you a couple of examples, okay? It's just writing in a cleaner, shorter, very getting-to-the-point way, okay? Many times, we like to write and put unnecessary words in there, okay? Also, if you're going to keep a sentence in present continuous, you want to keep it in present continuous form, or using ing, or using ed, or d in a sentence, okay? In the same sentence, especially, that one sentence. So, let's practice. If everybody can go turn to page 48 of your textbook, practice A, if you can pick the correct word to complete the sentence, okay? So, practice A, we have desert women have experienced heat, oh, why is that? Cold and pain, okay? So, you see, desert women have experienced being cold, being hot, and being in pain, okay? So, if there was being there already, you would keep being. But, because it's just heat, cold, and pain, you just want to keep it the same, okay? So, let's try number two. I'll give you guys a minute just to look over it and fill out. Each number, there's a parentheses with the correct word in it, okay? So, pick the word in the parentheses to complete the sentence. Okay. Okay. you guys should all be doing this because I noticed in your writings as well and your sentences and stuff already that there is a mixture of forms okay so it's not parallel it's not consistent within sentences I see a lot of mix of simple present different and also redundant words as he is used twice in a sentence okay so this is just to keep your sentences nice and clean okay so it helps you if you it helps you while you're practicing okay so number two who can do number two for me very good Paco Narita anybody else very good Alita okay so because there's a ready by in the sentence right there's a ready by here you don't have to say buy sugar again you can just say sugar I mean buy candy again you can just say candy okay very good yeah let's try number three well the sun rose and the day think about it the sun rose the sun's already up so the day yes the sun did rose became would be the best okay here the sun rose it's already up so the day became hot okay okay number four Ali did not speak of the cold Ali did not speak of the cold he was thirsty or his sore rump he was thirsty would be then it should be or his he had a sore rump right if Ali did not speak of the cold he was thirsty and or he had a sore rump okay so he was you're putting into a past but his sore rump doesn't seem to be in a past so be his thirst okay very good Ali did not speak of the cold cold his thirst or his sore rump okay number five the wind howled and sand so howled and the sand swallowed the sun okay so howled and the sand swallowed the sun okay okay so simple sentence consistent parallel okay so on the bottom you see Maria loves to play soccer softball and to play tennis she is one of the most capable athletes I know Maria was an excellent team player she is always helpful friendly and acting polite so let's see who can spot the mistakes who can spot the mistake in this sentence very good Alan okay so very good that was excellent so there's a ready to play here right so there doesn't need to be another to play okay so you can just say Maria loves to play soccer softball and tennis what else is wrong here Maria loves to play soccer softball and tennis she was one of the most capable athletes I know Maria was an excellent team player she is always helpful friendly and acting polite she is always helpful friendly and acting polite very good Paco okay very very good so was would be incorrect incorrect why it's talking about present right it's not talking about her past achievements or Maria loved to play soccer right Maria loves to play soccer now she loves to play soccer and football and tennis so it's talking about now so it wouldn't be was it would be is okay same here Maria was an excellent team player so it would be Maria is she is okay and very good yeah acting okay you can't you can act polite okay but from the sentence she seems to be helpful and friendly so I don't think she's acting polite I think she is polite okay very good okay all right so now let's look at adjectives okay what is an adjective adjective describes a noun okay what is an adjective phrase then adjective phrase is more than one adjective to to describe a noun okay why is my mouse going crazy okay so for example there is an order when we use more than one adjective in a sentence to describe something okay so order would be opinion then size and then color color and then material okay okay so this is the order we use so for example Tom took the cute little black cat to the vet okay so it's some it's my opinion that the cat is cute okay because I might think it's cute but maybe Dia might think it's very ugly okay so that would be the opinion then the size Tom took the cute little and then the color okay you don't you this is a rule so you don't put Tom took the little black cute cat to the vet okay it sounds a little misplaced okay so when you're using more than one adjective there is an order okay okay it was a strange huge dark house here's another example the opinion being strange the size being huge and the color being dark okay very very good Dia okay she has long straight black hair okay Toby she has long straight black hair okay so now let's practice a little everybody turn your textbook to page 49 let's do practice a and b okay uh you're using the words in the parentheses okay so here Allie number one okay Allie has big dark eyes okay so two you have large and sand which which one comes first very good okay very very good Dia okay oh okay so large would come first and then sand dunes okay sand dunes okay oh wait i put sand dunes there that's my typo yes what page is it page 49 okay thank you you're welcome okay number three will they buy i uh which one comes first useful or copper hmm useful would be the opinion okay because i might think it's useful but my husband might think it's not it's not it's junk okay so useful and then copper okay copper is the uh color or the texture okay so copper would be after okay number four he has very nice very good YN very good Dia he has short black hair okay very good okay okay snort snort is like this okay and the man carries please ah very good Paco very very good job okay so the man carries red here the red is the color but woolen is the texture okay no it's okay i thought it was funny don't apologize okay woolen okay so red woolen okay okay everyone got this okay so let's look at practice b okay okay so we have the boy has okay brown oh brown leather bag right brown leather cover okay let's put that in here okay 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 and then two who can tell me they live near they live near okay so maybe they live near a deep green forest 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 okay so you're coming up with words that you know um scare a scared they live near a scary green forest very good Paco okay so you can use scary a scary okay a scary dark forest is good too okay so they live near a scary dark forest okay okay what about three that blank blank butterfly likes milkweed okay that colorful okay colorful small butterfly likes four okay small butterfly likes okay or we can say or we can say because colorful would be a color we can say that small colorful butterfly okay because colorful is this is a color okay so that small colorful butterfly likes milkweed okay okay i liked those blank and blank pictures i like those pretty right pretty big pictures or little pictures okay pretty is my opinion right i could say it's pretty miss desi could think it's ugly you might think it's little you the other one person might think it's really big okay and number five i picked out anybody a nice big notebook or very good a red i picked out a soft red notebook would be better okay soft red okay so i picked out a soft red notebook okay very good all right guys so now let's move on okay because i want to look at your um review spatula order okay all right so what is spatula order spatula order shows how people and objects are arranged in space or scene so when we say space or scene it can be anything okay um it can be a classroom it can be bali it could be the park your home your room okay space or scene is a place okay so it shows where how things are placed for example there's a desk in the middle of the room the door is to the right to the left are windows okay so it's where things are placed okay so you're painting an image for the person so the person can close their eyes and actually see this room and know that there is a desk in the middle there's a window to the left and there's a uh door to the right okay and then you could also tell where the chalkboard is or maybe even the filing cabinet okay so this is what we use to describe a place okay so we a description can be organized spatially in several ways so these are some words that we use when we're writing spatula orders um essays or text so we can use from top to bottom the curtain was hanged from the top of the top of the wall to the bottom of the floor outside to inside my bedroom is inside the house but my bathroom is outside the house left to right i just said the windows are to my left the doors to my right near far okay so my house is near the school but it is far from the airport okay close up in a distance in front of backup if you were talking about a house your house you could have said there's rice fills in back of my house in front of my house there's a laundry mat okay northwest if you spoke about bali or maybe um java or philippines they use how to describe that place it is north or it is west it is southeast okay so you can use words like northwest southeast you can use above below my bedroom is above the kitchen okay so these are some words that you use to locate to describe where places are so this is what i wanted you to do for your pre-write to pick a place one place and just tell me in one or two sentences for each box that describe that place for example if you picked your bedroom you can say my bedroom is upstairs in the house or it's above the living room okay you walk uh my doorway is in front of my sister's room okay so using these words to tell me the location of things okay if you want to talk about things in your room you could describe where your bed is where your desk is where what's in the middle of the room okay so this is my graphic design um graphic organizer you guys had i think boxes right so i spoke about mrs adams classroom so for example a black radio to the right of the room okay a huge blue curtain in the back of the room green chalkboard in front of the room and three posters to the left of the room so this is how i wrote mine you see the spatula words in the back in the front ah left okay so with using this as a pre-write let's say this is my pre-write example i wrote this is the classroom right there's a black radio into the right there's a chalkboard to the in the front there's posters here to the left and there's a blue curtain in the back okay and then i wrote my example draft so this is what you're submitting to me next week okay so i'm going to read briefly i know we're running out of time okay but in mrs adams classroom we see a lot of interesting things so that would be my intro okay we see three posters that are that are the colors of the rainbow to the left of the class there is a black radio to the right of the room on top of the desk in the back there is a huge blue curtain hanging on the wall in front of the class is a green rectangular chalkboard next to the chalkboard is mrs adams desk she has a lot of paper on her desk which looks a bit messy to me on top of the paper there's a colorful rock i'm curious to know more about it mrs adams classroom is very interesting and it always smells like popcorn it feels like i am at a fun house fun clubhouse and then you would write your conclusion i love coming to school every day her classroom is a wonderful place okay so i used my pre-write which was your homework that was due this past wednesday and now i'm going to write a draft so this draft you have due next by next wednesday okay okay so you already did your pre-write some of you guys did your draft already but if you did your draft you need to resubmit it i'm not going to go back and find your draft okay so this is your homework you're going to do a reader's theater page 46 you're going to videotape acting out the scene this is going to be your speaking score okay my seventh grade did an excellent job they actually did some nice video editing um costume changes stuff like that okay since we're not in class we need to do this at home so i'm having you guys video it and send it to me read a theater video you're sending it to me on whatsapp please do not upload it to td smart workbook page 22 and 23 and uh you're going to write your draft the uh the draft your workbook page 16 i think is a pre-write it's a graphic organizer it's not writing your draft okay you was used you were using the graphic organizer to do your pre-write so you whatever you wrote for your pre-write that's what you're writing for your draft okay so if you wrote about if you gave me uh details about your room you're writing more about your room you're actually now writing me a draft okay so this is your assignment three this is all due by next Wednesday everyone got it any questions okay if you have any questions please don't send me a message individually please write it in the group chat that's why i made up the group chat okay guys um a lot of people have been sending me messages um personal messages with the same question so if we can minimize that that'd be great because i'm getting about 140 messages with homework and everything okay so you need to send um questions in the group chat i won't answer if you send me a personal message i'll look at it and i won't answer it okay all right well very nice to see you guys i will see you guys next time okay bye hello selamat siang semuanya selamat pagi menjelang siang kita akan berdoa dulu sebelum mulai boleh miss minta dia pimpin kita dalam doa teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami mau memulai pelajaran matematika kami Tuhan kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran Tuhan dan kiranya pelajaran yang tidak bisa kami mengerti Tuhan memberkati kami agar kami bisa mengerti dengan baik makasih Tuhan berkati juga guru kami yang akan mengajar kiranya mereka bisa mengajar kami dengan penuh kesabaran makasih Tuhan kami bisa berdoa amin amin thank you Dea oke sebelum Miss mulai pelajaran Miss sampaikan dulu ke kalian bahwa beberapa dari kalian Miss sudah Japri ya sudah WA nilai matematika kalian ya bagi yang belum Miss WA sabar nanti Miss akan WA atau kalian boleh chat Miss Miss Intan ini Efra misalnya gitu nilai matematikanya Efra berapa gitu ya tanya ya karena ada beberapa anak yang Miss nggak punya nomornya jadi silahkan WA ke Miss Intan untuk tanya nilai kalian berapa gitu ya oke untuk yang pertama Miss akan bahas beberapa soal ujian pola bilangan yang kemarin kalau kalian masih ingin ada yang ditanyakan silahkan tanya nomor berapa ya kemudian setelah itu kita akan belajar bab 2 tentang koordinat kartesis oke Miss akan tampilkan nilai soalnya ya untuk yang ujian kemarin nah coba lihat disini soal penilaian harian pertama nomor 1 Miss rasa bisa ya nah nomor berapa kira-kira yang kalian ingin tanyakan atau masih penasaran ini gimana caranya Miss ini oke deh ya silahkan Miss waktu itu saya lihat soal 128 ditambah bla 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 itu gimana itu Miss 128 oke Keisha yang mana Keisha yang belum ngerti Miss saya nggak ngerti yang diketahui itunya apa yang ditanya barisannya berapa yang diketahui rumusnya itu yang diketahui rumus oke baik untuk yang pertanyaannya deh ya pertama tentang ini ya jumlah 7 suku pertama dari barisan geometri 128 ditambah 64 ditambah 32 tambah 16 dan seterusnya nah untuk rumus UN yang disini nggak usah dilihat ya itu entah kenapa masih muncul di soalnya jadi kalian lihat saja yang baris pertama yang di atas ya nah untuk soal nomor 18 ini jumlah 7 suku pertama dari barisan geometri berarti dicari U7 atau dicari S7 udah ya S7 ya iya cari S7 ya iya cari S7 ya berarti untuk yang ini sebentar sebentar kita kerjakan dengan cara dengan menggunakan rumus S7 untuk barisan geometri berarti A kali R pangkat pangkat N min 1 per R dikurangi 1 nah kita lihat dulu coba lagi tadi ini rasionya berapa ya 1 per 2 ya 64 sebentar rasionya sama dengan U2 per U1 64 per 128 sama dengan 1 per 2 ya kalau disederhanakan maka dari itu kita pakai rumus jumlahnya adalah S7 sama dengan A kali buka kurung 1 dikurangi R pangkat 7 per 1 dikurangi R ya A nya adalah 128 tadi ya buka kurung 1 dikurangi berapa itu setengah dipangkatkan 7 per 1 dikurangi setengah sama dengan 128 kali 1 dikurangi nah ini artinya 1 pangkat 7 per 2 pangkat 7 ya per 1 dikurangi setengah setengah nah ini nanti bisa sama artinya dengan 2 kali 128 kalau dibagi setengah artinya dikali dengan 2 ya 2 kali 128 dikalikan 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 7 berapa? 128 ya nah bisa begini atau kamu cari satu-satu sukunya lalu dikalikan boleh di jumlahkan boleh juga ya ini jadinya 256 kali 127 per 128 ya 1 ini diubah jadi 102 selentar ini kan 2 kali 128 kali karena penyebutnya 128 berarti kan kita samakan penyebut ya 1 itu bernilai 128 per 128 dikurangi 1 berarti dikurangi 1 per 128 berarti 127 per 128 nah ini dibagi jadinya 2 2 kali 127 254 hasilnya ya yang 254 atau atau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berita terima kasih terima kasih terima kasih Sudah? Bisa dengar suara Miss Intan? Oke, kalau pakai rumus bisa ngerti ya sampai di sini. Dapat 254-nya. Boleh, karena ini diminta suku. Karena diminta 7 suku pertama, boleh pakai cara manual. Walaupun lebih mudah, kamu cari suku selanjutnya setelah 16. Ada 8, lalu 4, lalu 2. Ini kan baru 4 suku yang ditampilkan. Kamu cari 3 suku selanjutnya, lalu dijumlahkan. Boleh juga. Tidak harus pakai rumus. Ini dijumlahkan saja, mungkin lebih mudah. Kalau ini dijumlahkan nanti ketemu hasilnya juga 254. 8 tambah 2 kan 10. Lalu 16 tambah 4, 20. Lalu ini 32 tambah 28, 160. 160 tambah 20, 180 tambah 10, 190. 190 tambah 64, dapatlah kamu 254. Bisa dipahami. Miss, itu kok bisa 2 dikali 128? Oke, yang ini. Nah, untuk yang ini. Kan dia 128 dibagi setengah kan gitu ya? Dikali sesuatu, dibagi setengah. Nah, 128 dibagi 1 per 2 itu artinya 128 dikalikan, ini dibalik ya kan? Belajaran kelas 7, pecahannya dibalik, bagi berubahan jadi kali. Pembagian dengan bilangan pecahan sama artinya mengalikan dengan penyebut bilangan pecahan itu per pembilangnya. Nah, ditukar tempatnya pembilang dan penyebutnya. Nah, jadi ini 2 kali 128 artinya. Miss, tapi kok setelahnya 128 kurang 1 per 128, satunya dari? Kita samakan penyebut ya, 1, ini kan bilangan bulat ya, 1 dikurangi 100 per 128. Nah, satunya ini kita ubah jadi bilangan pecahan. 1 itu kan bisa bernilai 2 per 2, bisa juga bernilai 128 per 128. Tergantung kita mau menyamakan penyebutnya dengan bilangan apa. Karena temannya di sini adalah 1 per 128, berarti kita harus ubah 1 itu senilai dengan 128 per 128. Maka di sini dapat, Miss langsung aja tulis sekalian, karena penyebutnya udah sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Miss, itu rumus ada di ulang, itu nggak di-QS sebenarnya? Bisa agak jauh dari mikrofon, supaya suaranya bisa jelas. Gimana? Diulangi? Berarti rumus yang ada di-ulang itu nggak memang dipakai. Rumus ini, rumus SN, itu dipakai lebih efisien jika kalau N-nya besar ya, misalnya lebih dari 10 gitu. Bisa. Tapi kalau N-nya kecil pun bisa digunakan ya, tidak apa-apa. Bisa juga manual, yang mana menurutmu lebih efisien waktu, itulah pakai itu. Pakai rumus atau cara manual? Silahkan, bebas pilih. Tergantung situasi di soal ya. Tergantung soalnya seperti apa, permintaannya. Terus kamu pikirkanlah cara yang lebih efisien menurutmu, atau lebih mudah menurutmu, apakah manual atau menggunakan rumus. Oke, ada pertanyaan lagi? Keisha, tadi tanya apakah soal yang ini, nomor 13 yang dimaksud? Halo, Keisha. Mana soalnya, Miss? Saya belum lihat. Ini. Nomor 13. Tadi kayaknya nomor 5, Miss. Nomor 5. Oh, yang ini? Ya. UN sama dengan 5N tambah 7. Yang ini belum kelihatan di screen-nya. Oh, belum kelihatan. Sebentar. Ya, yang ini? Iya. Nomor 5 ya. Oke. Yang ini Miss hapus ya. Nah, yang nomor 5 itu, Rumus UN-nya adalah 5N tambah 7. Aduh. Ya, 5N tambah 7. Betul ya. Sekarang kita mau cari barisan bilangannya. Nah, untuk mencari barisan bilangan dari rumus yang diketahui, kita cari suku demi suku. U1 dulu cari. Berarti N-nya, huruf N di sini, variable N diganti dengan bilangan 1. Ya, 5N artinya 5 kali N. Berarti kalau kita ganti dengan angka 1, 5 kali 1 ditambah 7 sama dengan 5 tambah 7. Sama dengan 12. Kita sudah ketemu bilangan pertama. Lalu, bilangan kedua, 5 kali 2 tambah 7. Sama dengan 10 ditambah 7. Sama dengan 17. Udah ya? Nah, lihat di sini. Bedanya kan ditambah 5 ya. Selalu bertambah 5, berarti suku selanjutnya ditambah 5. 17 tambah 5, 22. Tambah 5 lagi. 27. Berarti 4 suku pertama adalah 12, 17, 22, 27. Yang ini ya. 12, 17, 22, 27. Oke. Hati-hati. Kalau soalnya adalah 5N tambah 7, bukan berarti suku pertamanya adalah angka 5. Bukan ya. Harus dicari tahu dulu. U1 nilainya berapa. U2, U3, dan seterusnya. Sampai di sini, Kesya. Sudah jelas? Ya, Miss. Makasih. Iya. Sama. Untuk yang lain juga, ada soal tentang rumus. Itu yang mana nih? Jadi, Miss Lia. Kalau nomor 18. Oke. Untuk yang nomor 15, juga sama caranya ya. Kan diketahui rumus UN-nya. Nah, kemudian diminta penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24. Berarti cari dulu U22-nya berapa. U24-nya berapa. Lalu itu ditambah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin satu lagi aja ya. Tentang kontrakan. Mana dia, Bu Emma? Nah, ini. Bu Emma membayar kontrakan rumah pada tahun pertama adalah sebesar 10 juta. Lalu setiap tahun harga sewa kontrakan itu naik 200 ribu rupiah. Jumlah uang yang dibayarkan Bu Emma untuk membayar kontrakan selama 5 tahun adalah. Nah, jangan perhatikan soal yang nomor 12 ini. Menurutmu kita mencari suku ke-5 atau S5? Atau jumlah 5 suku pertama? Kalau kita kaitkan dengan pelajaran barisan dan deret. Apakah ini tentang aritmetika atau geometri? Nah, itu harus dipikirkan dulu. Oh, setiap tahun harga sewa naik sebesar 200 ribu. Berarti tahun pertama 10 juta, tahun depan 10 juta 200. Tahun depannya lagi berapa? 10 juta 400 atau 20 juta sekian? Nah, karena ini naik sebesar 200 ribu. Kalau harga sewa kontrakan berarti bertambah 200 ribu setiap tahunnya. Dari harga sebelumnya. Jadi, ini adalah tentang aritmetika. Nah, kemudian diminta jumlah uang yang dibayarkan selama 5 tahun. Berarti totalnya dari tahun pertama, tambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Berapa di totalnya? Jadi, ini adalah S5. Oke, tadi sudah ada jawab. S5 berarti kita mencari nilai S5. Diketahui awalnya bayarnya 10 juta. Lalu, bedanya 200 ribu. Ditanya S5-nya berapa? Nah, untuk menentukan S5, N per 2, berarti 5 per 2, kali buka kurung, 2 kali 10 juta. Ini 10 juta ya. Ditambah N-1, 5 kurang 1, kali bedanya 200 ribu. Oke, berarti ini 5 per 2, kali 2 kali 10 juta, itu 20 juta. Ditambah 4 kali 200 ribu. Sama dengan 5 per 2, kali ini kan 800 ribu ya. Berarti 20 juta 800 ribu rupiah. Dikali 5 per 2. Jadi, ini dicoret, disederhanakan. Jadi, 10 juta 400 kali 5 adalah 52 juta rupiah. Itu selama 5 tahun. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan dicermati. Dea, gimana? Kejah, silahkan. Mis, kalau yang ini pakai cara manual bisa enggak? Oh, kalau ini pakai cara manual bisa. Ya, pertama kan 10 juta. Lalu naik 200 kan, berarti ini ditambah 200 ribu. Jadinya berapa? 10 juta 200 kan. Lalu naik lagi 200 ribu tahun ke-3, berarti ini 10 juta 400 bayarnya. Tahun depannya lagi 10 juta 600. Lalu, 10 juta 1, 2, 3, 4. Nah, tahun ke-5 naik jadi 10 juta 800 ribu. Udah, ditotalin. 200 tambah 800, 1 juta. 400 tambah 600, 1 juta. Jadinya 2 juta. Tambah 50 juta, berarti 52 juta. Sama. Hasilnya sama. Boleh, cara yang mana mau kamu pilih? Silahkan. Mis, tidak mengharuskan kamu harus pakai rumus. Itu enggak ya. Tapi, boleh saja kalau mau manual. Nah, rumusnya untuk apa dong, mis? Nah, rumusnya ini dibuat secara umum jika kamu harus menghitung untuk angka yang besar, kalau manual lama menghitungnya, jadi pakai rumus. Oke, anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mis akan lanjutkan ke bab 2. Gimana? Tolong kasih jempolnya kalau misalnya sudah cukup pembahasan ulangannya. Oke. Baik. Sebagai informasi, untuk yang remedi ujian online matematika yang pertama ini, nanti misalkan kasih kamu 5 soal lewat wali kelasmu. Nanti misalkan kirim nama-namanya dan soalnya silahkan dikerjakan. Paling lambat kumpulnya hari Selasa. Untuk soal remedinya ada 5 soal. Oke, itu saja informasinya. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Oke, silahkan buka LKS-mu. Bab 2, halaman 36. Kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Mis rasa waktu di SD pernah dibahas sedikit tentang koordinat. Bidang koordinat kartesius. Nanti misal harap pembelajaran hari ini kamu bisa menjelaskan dan membaca posisi titik pada bidang koordinat dengan benar. Lalu, mampu menuliskan posisi titik pada bidang koordinat dengan benar. Dan, mampu menentukan jarak titik terhadap garis sumbu koordinat dengan benar. Oke, coba perhatikan dulu gambar yang misal tampilkan. Ada peta Pulau Bali. Kalau kamu lihat di atlas atau di peta Pulau Bali, itu pasti ada gambar garis-garisnya. Perhatikan garis-garis yang warna biru. Itu merupakan batas dari suatu pulau atau wilayah. Secara geografis, letak geografis dari Pulau Bali. Misalnya, 11 derajat lintang utara sampai 25 derajat lintang selatan. Kalau di peta atau di atlas, garis lintang itu adalah garis yang mendatar. Jadi, dari atas ini berapa, kebawah ini berapa. Lalu, bujur barat, bujur timur, garis yang tegak. Begitu juga kalau kita lihat peta negara di ASEAN. Kalau pelajar IPS, kamu lagi belajar negara-negara ASEAN. Pasti kamu akan dijelaskan ataupun kamu akan membaca tentang letak geografis negara-negara di ASEAN. Apakah negara Indonesia letaknya berapa derajat lintang utara sampai berapa derajat lintang selatan. Kemudian dari bujur timur ke bujur barat, berapa dia. Kemudian, apa Filipina, letaknya di mana secara geografis. Itu ya, nanti akan lebih dalam lewat IPS. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari konsep koordinat. Menentukan letak geografis dari suatu pulau atau negara atau daerah. Nah, selain itu, kalau zaman sekarang ini, kita kan sudah lebih canggih ya dengan teknologi. Maka peta atau atlas yang berupa kertas, itu sudah bisa kita lihat di HP kita masing-masing atau di gadget kita masing-masing. Bisa lihat di komputer juga melalui Google Map. Nah, orang-orang yang menyusun atau membuat aplikasi Google Map ini di balik layar, ini sesungguhnya ada koding-koding tertentu ataupun ada formula tertentu yang menggunakan konsep koordinat cartesius. Jadi, titik lokasi atau tempat yang akan dituju itu di mana, kalau kita cari. Nah, ini pasti ada koordinatnya. Nah, kalau kamu lebih cermati lagi ketika kamu buka Google Map, dan kamu ingin pergi misalnya dari Sekolah Tunas Daud ke, misalkan ke mana ini? Ke Wahyuni Big House, misalnya gitu ya. Nah, rutenya ke mana ya? Nah, di situ nanti akan muncul titik koordinat minus 11.000 sekian gitu misalnya. Jadi, kalau suatu daerah misalnya yang seperti yang bisa tampilkan, daerah sekitar Antunas Daud ini aja, koordinatnya bisa sampai ribuan. Misalnya minus 11.000, 3371568 sekian-sekian. Ini bilangannya ya, lalu koma yang di sini menunjukkan bilangan yang selanjutnya. Misalnya, 10.000, 315678 dan seterusnya. Nah, jadi titik koordinatnya sangatlah detail, supaya menemukan tempat yang dituju dengan tepat. Nah, itu kemanfaatannya. Kemudian, juga dalam pembuatan game. Di mana musuhnya nih? Koordinat musuhnya di mana? Atau daerahnya? Ini pasti kan menggunakan konsep koordinat. kartesius ya, dibalik layar pembuatan game ini. Juga misalnya. Ada yang tahu kira-kira ini game apa ya namanya? PUBG. FF, ya. Ya, itulah. Game-game yang seperti ini, itu sesungguhnya memanfaatkan konsep koordinat dalam menentukan atau menentukan tempat musuh atau area terkentu ya. Jadi, dalam formulanya atau dalam orat-oretnya dia, si pembuat game itu ada menggunakan koordinat. Kartesius itu ya. Oke, sudah ya. Sudah stop bahas gamenya dulu. Kita lanjut lagi fokus ya slide-nya, Miss. Oke, kita lanjut ke materi sekarang. Nah, itu sedikit pemanfaatan atau penerapan dari konsep koordinat kartesius yang akan kita pelajari. Nah, untuk membaca posisi objek menggunakan bidang koordinat, jadi suatu objek, suatu denah atau peta, kita buatkan dalam suatu bidang koordinat. Artinya, suatu garis mendatar dan suatu garis tegak yang kita buat sehingga membentuk kotak-kotak seperti ini dengan jarak yang sama. Nah, di mana yang mendatar kita buat sebagai, kita tandai dengan huruf misalnya, kalau di sini. Lalu yang tegak, Miss tandai dengan angka. Jadi, di sini kita bisa lihat koordinat sekolah Tunas Daud. Koordinat sekolah Tunas Daud adalah di titik ini. Ini adalah koordinat sekolah Tunas Daud, yaitu C, 4. Sekolah Tunas Daud ada di koordinat C, 4. Di titik koordinat C, 4. Kemudian, kalau yang lain, karena ini dia, untuk yang di mendatarnya, dia ada di bagian C. Kemudian, yang tegak di sini dia nomor 4. Jadi, C, 4. Nah, kemudian, Miss, kalau saya mau menentukan ini, perbaikan, water heater, AC, kitchen, dan lain sebagainya. Ini kan di antara G dan H. Apa dong di sini? Lalu, untuk yang tegaknya, emang kita bisa tentuin satu. Berarti, apa dong, koma satu. Untuk huruf. Nah, inilah keterbatasan kalau menggunakan huruf. Jadi, sebaiknya, nanti kalau akan lebih detailnya, kita menggunakan angka dengan angka. Pada bidang koordinat, dengan sumbu X dan Y, lalu dengan menggunakan angka-angka di bidang, di sumbu X-nya maupun di sumbu Y. Kalau ini terbatas dia, belum bisa terlalu detail. Antara G dan H, terus ini satu, susah. Oke, kita lebih detail lagi, bisa menggunakan angka. karena kalau angka, kita bisa sebut dia 3,5, 3,7, dan seterusnya. Oke, ayo fokus dulu ke penjelasannya Miss Imta. Tidak ada yang berdiskusi di kolom chat ya. Oke, sekarang kita akan belajar membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Perhatikan di sini. Di sini sumbu X, ini yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik ini, 0,0. Ini adalah titik acuannya, titik asal 0,0. Ya, lalu titik acuan 0,0. Lalu sekarang perhatikan aturannya. Di atas sumbu X, ini adalah angka-angka yang bernilai positif. Di bawah sumbu X, dia bernilai negatif. Lalu di kanan sumbu Y, sumbu Y yang tegak, itu bernilai positif. Di kiri sumbu Y bernilai negatif. Lalu, apa artinya titik 1 yang ini, berarti dia berjarak 1 dari sumbu X. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang sumbu Y negatif, itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, titik 0 ini seperti cerminnya. Itu ya. Nah, sekarang, bagaimana kita membaca dan menuliskan posisi titik A. Kita perhatikan titik A pada bidang koordinat ini. Jadi, ini merupakan bidang koordinat dengan sumbu X dan Y yang kita beri garis putus-putus sehingga menyerupai kotak persegi. Di sini, bidang kotak-kotak lah. Silahkan itu ya, bidang koordinat. Jadi, titik A ini kita tuliskan dengan menuliskan angka pada sumbu X-nya dulu, lalu angka pada sumbu Y. Lihat titik A, kalau kita ke sumbu X, itu kita ketemu angka 5, berarti koordinat titik A adalah 5, lalu kita ke samping dari titik A, itu ada angka 2, berarti Y-nya adalah 2. Jadi, koordinat titik A adalah 5, 2. 5, 2-nya adalah titik koordinat. Sekarang coba kamu sebutkan koordinat titik B, C, dan D. Silahkan angka tangan yang mau. Niko. Oke, Niko. Lalu. Niko, siapa lagi? Niko, Dea, satu lagi silahkan. Niko, sebutkan koordinat titik B, Dea, koordinat titik C. Niko B? Ya. B. B, B mana? B, X-nya min 3, Y-nya 2, Me. Oke. Koordinat titik B. Oh, ngomong gitu. Negatif 3, koma, 2. Ya. Koordinat titiknya. Lalu, yang C, Dea. Yang C, koordinat titik X-nya min 3, yang koordinat titik Y-nya min 5. Ulangi deh ya. Untuk yang X-nya. Yang X-nya min 3. Min 3. No. Min 5, yang Y-nya min 3. Ya, ini X-nya ya, yang mendatar, berarti angka-angka yang disumbuh mendatar, atau di garis mendatar, itu X-nya. Berarti, min 5, min 3. Atau negatif 5, negatif 3. Untuk titik D, tadi yang angkat tangan, Pakku, Elita, atau Areta nih? Tadi yang angkat tangan, ini sempat lihat. Saya, Miss. Pakku, ya. Silahkan, Pakku. Ya, titiknya X-nya, itu 3, dan Y-nya. Itu menilai sempat. 3 dan negatif 4. Oke, betul. Ya, jadi yang D, 3, negatif 4. Jadi, hati-hati, jangan sampai kebalik. Lihat dulu, angka-angka di sumbu X, ya. Itu dulu sebagai koordinat X-nya. Lalu yang Y di sumbu Y, yang tegak. Oke, berarti tadi, Niko, Dea, Pakku. Oke, seandainya, Miss, gambar titik lagi di sini, adalah titik E. Siapa mau? Siapa duluan angkat tangan ini? Dea, Dea angkat tangan, apa belum turun tangan nih? Itu tadi, Miss. Oke, berarti Alika, ya. Silahkan, Alika. Min Y, eh, Min 5, sama 5. Iya. Untuk koordinat titik E, yang mis gambar di sini adalah, negatif 5, koma, Ya, betul. Sekarang mis gambar lagi, titik F. Kenapa koordinat titik F? Pakku dan Aretha. Siapakah ini? Aretha. Aretha. Ya, silahkan Aretha. X-nya 1, Y-nya, 2. X-nya 1, Y-nya, minus 2. Ya, betul. Jadi, di sini koordinat titik F, 2. Adalah, 1, negatif 2. Ya. Elita kemana, ya? Hanya ada Pakku dan Aretha di sini? Ya. Kenapa, Al? Oke. Kita lanjutkan. Itu untuk membaca dan menuliskan posisi titik. Bisa ya, membacanya untuk yang angka pada sumbu X dulu, baru angka pada sumbu Y. Jadi, koordinat titik itu adalah X, Y. Menuliskannya, ya? Lalu, huruf kapital dulu, baru buka kurung titiknya, angkanya, ya? Oke, kita lanjutkan. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Kita akan bahas jarak tempat terhadap garis sumbu. Ya, bacanya bagian X dulu, baru yang bagian Y. Tuh. Oke, sekarang kita bahas untuk jarak tempat terhadap garis sumbu. Perhatikan, di sini ada sumbu X, ya, yang mendatar, dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya disebut sebagai jalan X. Sumbu Y sebagai jalan Y. Ya, titik asalnya adalah 0,0. Nah, perhatikan, letak SMP negeri 1. Letak SMP negeri 1. Letak SMP negeri 1 di sini. Kita lihat jarak SMP negeri 1 dari sumbu X atau dari jalan X adalah 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan. Lalu, kalau dari sumbu Y, dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Ya, jadi SMP negeri 1 berjarak 3 satuan dari sumbu X atau jalan X, lalu berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke, kalau pasar, pasar berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Nah, kalau SMP negeri 1 letaknya adalah di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Kalau pasar, di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y. Nah, angka negatif di sini menunjukkan arah. Sedangkan, kalau jarak tidak pernah negatif, selalu positif. skalar, kalau kita hubungkan ke fisika. Jadi, di sini yang dimaksud satuan adalah satuannya dari titik asalnya, dari nolnya. Seperti halnya kita melihat jarak, itu biasanya kan digunakan kalau ukuran panjang itu centimeter atau meter. Kalau jarak, kilometer juga bisa. Kalau di sini tidak menggunakan satuan seperti itu, tapi hanya kata satuan saja. Jenis-jenis satuan itu bisa meter, centimeter, kilometer. Nah, ini secara umum satuan. Oke, begitu tentang jarak tempat terhadap garis sumbu. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Silahkan tanya, angkat tangannya, atau via kolom chat. Silahkan. enggak, enggak. Hai. Ya, Nico, silahkan. Miss, ini soal. Tunggu. Ini dulu, ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak, kita akan lanjut ke diskusi kelompok. Miss, akan bagi kalian menjadi enam kelompok. Berarti masing-masing ada ada yang tiga, ada yang empat. Nah, kemudian kalian bisa diskusi. Miss akan break rooms, break out rooms. Nanti aplikasi Zoom-nya yang akan ngaca siapa saja yang di dalam room itu, di dalam kelompok itu. Gitu ya. Nah, sekarang kamu coba buka dulu halaman 38. bagian pemantapan. Di sana ada Ayo menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya, kamu lengkapi tabel dan isi tujuh soal di titik-titik itu kamu isi ya. Isian singkat di sana. Berdasarkan gambar bidang koordinat di sana. ada titik A, B, C, D, E, F. Silahkan nanti itu diskusikan. Miss akan break out. Miss, ada pertanyaan? Halaman berapa? Halaman 38. Halaman 38. Didiskusikan. Tabel dan tujuh soal titik-titik itu. LKS halaman 38. Sudah ketemu semua. Bagian pemantapan. Ayo menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah ya? Ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Tidak? Kalau semua mengerti silahkan kasih jempol. Supaya Miss tahu kamu di situ. Halo? Edeta? Oke. Alika, Keja, Efra. Edeta, Fabian, Wika. Goldi? Kemana ini? Belum ada jempolnya. Oke. Bisa kasih reaksi Miss. Oke. Baik. Edeta? Edeta kemana? Oke. Tidak ada respon. Kita bisa bagi saja langsung ya. Nanti kalian diskusikan per kelompok. Lalu salah satu perwakilan kelompok memfoto hasil diskusinya dan kirim ke WA-nya Miss Intan. Waktunya sampai jam jam 11.30. Oke. Hasil diskusi kelompoknya yang dikirim ke WA-nya Miss Intan. Oke, silahkan masuk ke rumahnya masing-masing. Selamat menikmati. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan itu cari tahu koordinat titik A, B, C, D, E, F, G dan keterangannya. Kemudian cari tahu yang berjarak satu terhadap sumbu X itu apa saja. D, D, mana D-nya itu? Halo, bagaimana kelompok ini? Miss, ini kerjainnya di LKS nggak apa-apa ya, Miss? Iya, langsung di LKS. Karena LKS kan punya kamu ya, kamu beli. Jadi nggak apa-apa ditulisin di situ. Oke, Miss. Oke. X dulu terus ya. Kenapa gue bingung? Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 ditulis di catatan, Miss? Langsung aja di tabel dikerjakan ya. Halo, kelas ini ruang, ada pertanyaan? Saya nyakit, Miss. Tunggu. Silahkan diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya. Ya, semuanya dikerjakan yang bagian tabel maupun soal nomor 1 sampai 7. Let me, Miss. Ya. Nomor 7 itu kan, itu kan, itu yang sama yang, itu ya. Yang nomor 7. Yang berjarak satu-satuan terhadap sumbu X adalah titik B, ya kan? Dia berjarak satu-satuan dari sumbu X. Lihat, loncatnya satu kali dari sumbu X. Kemudian titik apa lagi? Titik G. Nah, selain itu apa lagi? Ada nggak? Yang di atas maupun yang di bawah sumbu X ya, yang berjarak satu-satuan. Ya. Ya, mis, kerja ini sampai nomor 1 sampai 7 ya, mis? Iya, dan yang di tabel juga. Oh, di tabel juga. Iya. Mengerti maksudnya yang soal 1 sampai 7, kamu mencari tahu titik mana yang berjarak 1 terhadap sumbu X, baik di atas sumbu X maupun di bawah sumbu X. Contohnya di sana titik B. Nah, selain titik B, apa lagi? Titik D. Silahkan kamu cari lagi dua. Ada itu. Di kelompok 6 gimana? Ada pertanyaan? Milo, Goldi, Narah. Mbak Damis. Jelas ya, untuk yang di tabel dan yang soal isian nomor 1 sampai 7. Ya. Yang di soal nomor 7 ini. Oke, karena waktu sudah habis, salah satu orang saja yang kirim nanti hasil diskusinya ke Miss Intan. Lewat ini, kita akhiri dulu untuk diskusi kelompoknya. Paling lambat dikumpulkan besok jam 10 pagi. Ke nomor WA Miss Intan. Oke, anak-anak silakan on kameranya. Kita akan akhiri pelajaran matematika hari ini. Wig, Niel. Mana Wig? Milo? Ayo pimpin doa, Milo. Halo. Halo. Ayo pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berganti pelajaran. Terima kasih Tuhan, tadi kami bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Amin. Thank you, Milo. Miss Haram. Selamat siang, anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke. Terima kasih untuk responnya. Ya. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Miss minta Erin, minta bantuannya Erin berdoa. Erin ada? Ya Miss. Ya. Miss boleh minta tolong. Pimpin berdoa. Oke Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan-Tuhan. Siang hari ini kami masih akan belajar seni budaya. Kiranya kau berkati agar kami dapat mempelajari seni budaya. Dan tolong juga berkati Miss. Supaya Miss dapat mengajar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, halia. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya Erin ya. Oke anak-anak. Miss bisa lihat wajah-wajahnya sebentar. Bisa hidupkan kameranya. Oke. Ini yang kemarin yang Miss tawarkan buat kalian. Sudah dibuat apa belum ya? Yang kita proyek mau bikin album musik. Silahkan yang mau bergabung bisa buat satu video ya. Jadi untuk kalian misalnya yang suka nyanyi berarti buat. Oke. Yang suka nyanyi berarti buat videonya menyanyi. Yang suka musik berarti buat videonya adalah musik ya. Oke ya. Nah nanti pengirimannya silahkan kalian kirimkan ke Panitia Tunas Daud Gatelen. Nanti di sana Miss akan pilih beberapa yang memang suka musik ya. Jadi nanti untuk misalnya video musik Miss akan lihat. Mungkin jika jumlahnya banyak sekali. Mungkin sampai 100 orang yang mengirim misalnya gitu. Berarti harus diseleksi. Ya. Nanti akan ada pelatihannya. Oke. Silahkan kalau mau ditutup kameranya bisa. Kita review sebentar untuk pertemuan kita sebelumnya ya. Kita lihat untuk di PowerPoint Miss. Jadi untuk yang semester ini kita belajar menggambar model. Di situ kita belajar juga objek-objeknya. Kemudian prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model ada empat. Yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Oke disini siapa yang masih ingat komposisi ada berapa? Komposisi ada berapa? Ada tiga. Ada yang jawab. Ada tiga. Oke. Apa saja? Siapa bisa jelaskan mungkin masing-masing? Simetris, ya. Simetris itu yang bagaimana? Asimetris. Ada yang jawab di chat, ya. Satu lagi. Tadi ada tiga. Simetris, asimetris. Oke. Yang satu lagi adalah sentral. Ya. Ya, betul. Oke. Bisa jelaskan komposisi sentral seperti apa? Komposisi sentral. Ada yang masih ingat? Oke. Untuk komposisi simetris, intinya adalah kanan dan kiri itu sama. Sama ukuran dan sama bentuk. Kemudian kalau asimetris, itu berbeda kanan dan kiri. Ini seperti digambarkan di sini, ya. Berbeda bentuk dan ukurannya. Oke. Ini ada yang menjawab. Pusat komposisi sentral adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Oke. Terus ini yang asimetris, bentuk dan keseimbangannya beda. Ya. Jadi intinya untuk yang asimetris adalah benda di kiri dan di kanan itu berbeda ukuran dan bentuknya, ya. Oke. Berikutnya untuk proporsi. Nah, proporsi ini perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda. Di sini ada ukuran yang ideal, ya. Atau paling tidak ada skalanya. Mungkin kalau misalnya kalian gambar peta, di situ kan peta aslinya jaraknya sangat jauh ya, berapa kilometer. Tetapi kita gambarkan dalam kertas, ya. Itu menggunakan skala. Jadi mungkin berapa kilometer di dalam kertas kita gambarkan dengan satu sentimeter, seperti itu. Oke. Berikutnya untuk keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Satu lagi untuk kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, hari ini kita belajar unsur-unsur dalam menggambar model. Unsur-unsur dalam menggambar model itu ada garis, bentuk, ada bidang, ada tekstur, dan ada gelap terang. Oke, kami share untuk bukunya ya. Untuk bukunya tidak masalah ya, semua sudah ada ya. Unsur-unsur menggambar. Oke, kita cari di unsur-unsur menggambar. Nah, ini ya, anak-anak ya. Unsur-unsur menggambar ini ada garis, ini. Jadi arah pewarnaan ketika kita mewarnainya. Gelap terang, ya. Ada bagian yang dia gelap dan terang. Karena dilihat dari pencahayaan yang datang. Kemudian bentuknya. Apakah bentuknya ini kotak atau lingkaran atau seperti apa bentuknya. Nah, tekstur ini apakah halus, apakah licin, apakah kasar, ya. Kemudian bidang, apakah mendatar ataukah vertikal, ya. Nah, alat-alat yang digunakan. Oke, minggu lalu kita sudah kasih satu video tentang penggunaan pensil warna, ya. Nah, yang minggu lalu musiknya enggak kedengeran, ya. Di sini ada pensil, penghapus, kertas, pensil warna, crayon, dan juga cat air, ya. Untuk pensil, ada jenis-jenisnya 2HH, HB, B, 2B. Untuk penghapus, ada penghapus yang lunak, ada yang lentur, dan itu membersihkan garis-garis tanpa merusak kertas. Kemudian untuk kertas sendiri, jenis-jenisnya ada A3, A4, ya. Sebenarnya ada A0, A0 itu lebih besar dari A3, ya. Tapi ini standar untuk kalian menggambar. Ukuran A3, A4, dan kwarto. Berikutnya untuk pensil warna. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah lihat videonya tentang menggambar, mengwarnai menggunakan pensil warna dengan ada satu teknik, ya. Nanti kita akan bisa lihat dengan teknik yang lainnya, ya. Untuk crayon dan cat air, kita pelajari lebih lanjut nanti di kelas 9. Berikutnya, kita masuk di teknik menggambar model. Jadi teknik ini langkah-langkahnya, ya, anak-anak, ya. Untuk langkah-langkah, perhatikan di sini ada bentuk dasar yang harus kalian buat terlebih dahulu, supaya nanti bisa menghasilkan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, bentuk dasarnya apel, dia lingkaran. Kemudian kalau botol, gelas, ini menggunakan persegi panjang, ya. Nah, langkah-langkah dalam menggambar model ini, yang pertama mempersiapkan objek gambar model. Kemudian yang kedua membuat sketsa, ini ya. Sketsa itu gambar awal. Jadi, kalian cukup menggambarkan itu adalah bentuk global, ya. Jadi tidak perlu diwarnai. Berikutnya, berikan kesan gelap terang, menggunakan arsiran, supaya ada perbedaan, ya. Berikutnya, membuat detail, buat detailnya. Setelah itu diperjelas dengan warna. Kemudian penyelesaian terakhir dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda. Ya, jadi ada beberapa langkah, ada enam langkah. Tetapi, enam langkah ini memang tidak bisa semua model dilakukan dengan enam langkah ini. Jadi, bisa fleksibel, ya. Tetapi, ini adalah secara garis besar. Silakan, anak-anak, nanti kalian baca-baca. Mungkin nanti minggu depan kita masuk di latihan-latihan soal, karena materinya kita sudah selesai untuk di bab satu, ya. Jadi, tolong kalian bisa baca-baca. Mungkin untuk minggu depan kita ini dulu, apa namanya, latihan soal, tetapi kalian masih boleh lihat dari bukunya, ya. Jadi, tolong dibaca sebelumnya. Nanti berikutnya mungkin akan ada ulangan. Karena kami harus ambil nilai teori dan juga nilai praktek. Sampai di sini ada pertanyaan. Sudah ngerti, ya. Oke. Hari ini siapa yang sudah siapkan kertas gambar? Buku gambar dengan ukuran apa saja bebas? Boleh? Saya tiap-tiap hari, Miss, kertas gambarnya. Oh, tiap hari. Sudah ya? Sudah dibawa. Oke, terima kasih, ya. Oke, ya. Jadi, untuk kertas gambar ukurannya bebas. Kalau misalnya kalian siapkan buku gambar pun dengan ukuran bebas juga, ya. Oke, hari ini kita mau gambar. Nah, gambar hari ini adalah temanya. Misalkan tulis di bagian chat, ya. Jadi, semua bisa lihat. Hari ini kita mau menggambar dengan tema Menggambar alam benda. Oke, perhatikan. Ya, Alika gimana? Oke, kepencet, ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita mau menggambar dengan tema Menggambar alam benda. Nah, anak-anak perhatikan. Menggambar alam benda itu artinya kita menggambar kumpulan dari benda-benda, ya. Kumpulan dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kebetulan kalau kalian di rumah, ya. Mungkin di situ ada entah itu benda-benda yang ada di atas meja belajar, Entah itu benda-benda yang ada di ruang keluarga, Mungkin TV, televisi, dan lain-lain. Mungkin itu benda-benda yang ada di atas meja makan, ya. Silakan kalian bisa menggambar itu. Kemudian mungkin bisa juga perabotan yang ada di ruang tamu, Entah itu meja, kursi, dan lain-lain. Nah, untuk temanya menggambar alam benda. Ya, jadi tolong untuk menggambarnya. Kita bukan-bukan menggambar flora, Bukan menggambar fauna, Bukan menggambar manusia juga, ya. Jadi, sesuaikan dengan tema. Penilaian adalah Yang pertama, keindahan. Ini punya puput yang paling tinggi. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas ini, Misah harapkan kalau kalian ambil contoh gambar, Silakan kalian masukkan juga sumbernya, ya. Mungkin boleh di bagian atas gambarnya, Atau di bagian bawah gambarnya. Terus, Sebisa mungkin kalian tambahkan inovasi di situ. Artinya, Jangan sama persis dengan Contoh gambar kalian, ya. Jadi, kalian harus tambahkan inovasi lain. Entah ditambahkan gambar, Entah ditambahkan sesuatu yang lain. Yang berbeda dengan gambar contohnya, ya. Jadi, untuk penilaiannya adalah Keindahan, kreativitas, Kemudian, Kesesuaian dengan tema. Nah, Temanya kalian perhatikan, Menggambar alam benda, ya. Nilai maksimal Adalah 98. Untuk Nilai gambar, Nilai musik, Nilai menyanyi, Sebagus apapun, Nilai maksimalnya adalah 98, ya. Jadi, Miss tidak pernah kasih nilai sampai 100 Untuk seni, ya. Oke. Nah, contoh gambarnya, Miss Bisa bagikan untuk kalian, ya. Jadi, contoh-contoh gambarnya adalah Seperti ini. Ya. Jadi, ini ya. Oke. Kalian perhatikan, disini ada beberapa Kumpulan benda. Silahkan. Nanti, mungkin kalau kalian di rumah, ya. Ada beberapa peralatan. Mungkin ada Piring, sendok, Atau gelas. Kemudian, ya. Di tata, Di tengahnya mungkin ada Apa namanya? Fas bunga Fas bunga Fas Bunga mati, ya. Maksudnya bunga plastik, gitu. Mungkin seperti itu bisa, ya. Nah, Bisa juga kalian pakai Ini Miss, close dulu. Oke. Ini ada yang bertanya. Kalau hitam putih, Boleh tidak, Miss? Oke, perhatikan. Untuk gambarnya, Silahkan kalian boleh pakai hitam putih, Tetapi berikan Gelap, terang Atau arsiran, ya. Jadi, tetap kalian buat gradasi Tapi menggunakan pensil. Tapi kalau misalnya Kalian mau mewarna, Gunakan gradasi juga Tetapi menggunakan warna, ya. Miss, berikan contoh. Di sini ada contoh Yang dia Gradasi Tetapi Gradasinya Pakai pensil, ya. Nah, lihat di sini Kalian bisa lihat, ya. Ini hanya menggunakan pensil Tetapi ini ada gradasi warnanya Di sini ditunjukkan Misalnya yang gelap Yang tidak terkena cahaya Dia Warna hitamnya sangat pekat Kemudian dibuat gradasi Yang warna hitamnya Agak berkurang Jadi tidak terlalu pekat Kemudian yang Lebih terang lagi, ya. Ini kalian bisa pakai jari Bisa pakai penghapus, ya. Atau mungkin pakai kapas Mungkin bisa, ya. Kalian bisa coba, ya. Untuk pewarnanya Bebas, ya. Kalian mau pakai crayon Pensil warna Cat air Akrilik Atau apa saja yang Kemarin Di kelas tujuh Kalian sudah sediakan Bahkan mungkin Pewarna-pewarna Yang ada di rumah Silakan, boleh, ya. Kalau biasanya Mis bantu Untuk mengajar Di bagian desain Itu Kita pakai warna-warna Yang ada di rumah Misalnya kopi, ya. Tapi kopi Dengan campuran air Yang berbeda-beda Tapi mungkin Ini butuh waktu, ya. Jadi mungkin Lebih sederhana Kalau kalian pakai pensil Tetapi tetap harus Ada gradasi, ya. Ini salah satu Contohnya Kemudian Contoh lain lagi Ini ada Bentuk-bentuk Geometri Oke Oh, gambarnya Hilang, ya. Bentar, ya. Gambarnya Hilang. Mis Ya. Kapan dikumpul? Oke, sebentar, ya. Nanti misjawab. Perhatikan Di contohnya Ini Nah, ini ada Dia satu gambar Tetapi seperti ini, ya, nak, ya. Jadi, kalian buat Gradasi Tetapi Gradasinya Adalah menggunakan Pencil Di sini Yang paling gelap Itu warna hitamnya Sangat pekat Kemudian Dia berkurang Berkurang Sampai Lebih terang, ya. Jadi, Jadi, pensilnya Dibuat tipis Ya, jadi Seperti ini Oke, sebelum Diselanjutkan Tadi ada yang bertanya Kapan Terakhir Dikumpul, ya. Sekarang Kalian Buat dulu Nanti Mislihat Perkembangannya Seperti apa, ya. Nanti Kumpulnya DTD Smart Nah, mis Kasih contoh Ada yang Pakai warna Oke, ini yang pakai warna Di sini ada warna-warna Yang digunakan, ya. Dan ini Menggunakan warna gradasi Biru Ini ada biru tua Bahkan biru yang sangat pekat Kemudian ditambahkan Dengan biru yang lebih muda Ya, jadi seperti ini Oke Sampai Di sini Ada yang mau bertanya Ini ada Niho Rice Hand, ya. Gimana, Niho? Mis Pakai Eh, eh, kok pakai Gambar bunga gak apa-apa, Mis? Tergantung ya Kalau kamu misalnya Bikin bunganya adalah Bunga plastik Yang ada di atas meja Mungkin Masih bisa Tetapi Kita sekarang kan Tentang Benda Alam benda Ya Jadi usahakan Itu adalah benda-benda Kalau misalnya Bunganya adalah Bunga plastik Oke, itu adalah Benda Tetapi posisinya Kalau namanya bunga plastik Berarti dia Bisa di atas meja Makan, ya Seperti itu Terus kalau misalnya Kamu gambarnya adalah Bunga-bunga di taman Berarti itu bunga-bunga yang hidup Berarti gak bisa Ya Jadi itu Jadi tolong bedakan Kalau kita mau Menggambar Alam benda Itu akan berbeda Dengan makhluk hidup Ya Supaya tidak Rancu sih Silahkan kamu gambar Yang lain Tapi sebenarnya Kalau kamu Misalnya gambar bunga Bunga plastik Itu pun adalah benda Oke, Niho Masih rest hand Oke, terima kasih ya Niho ya Pertanyaan yang bagus ya Oke Ini Ini ada Ada yang belum beli buku gambar Oke, silahkan Yang belum beli buku gambar Pakai kertas lain ya Pakai kertas lain dulu Kertas buku silahkan Pakai HVS boleh silahkan Gambar gedung-gedung boleh silahkan Ya Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Sudah ngerti ya Fabian, sudah ngerti? Ya, yang lain sudah ngerti? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih Kalau tidak ada pertanyaan lagi Silahkan bisa mulai Menggambar Ya Nah, ini ada yang bertanya Gambar hewan Boleh gak, Miss? Nah, anak Jadi, tadi kan Miss sudah bilang Temanya adalah Menggambar alam benda Jadi Di sini penilaiannya juga Kesesuaian dengan tema Jadi, menggambarlah Sesuai dengan temanya Ya, kecuali Miss kasih gambar bebas Silahkan mau gambar sebebas-bebasnya ya Hari ini menggambar alam benda Ya Tidak boleh ya Gambar hewan Bukan ya Ingat ya, anak-anak Menggambar alam benda ya Miss Ya Dikumpulnya hari ini Dikumpulnya nanti Kalau misalnya kalian sudah selesai Bisa di foto Di upload di TD Smart Ya Jadi Kalian gambar dulu Sebisanya Kemarin di kelas lain Miss baru selesai ngomong Sudah selesai loh gambarnya Nah, jadi Miss Gimana? Jawabnya gimana ini? Silahkan gambar dulu Kemarin di kelas lain Miss baru selesai ngomong Sudah selesai gambarnya Itu ya Jadi Silahkan digambar dulu Dibuat dulu Jangan khawatir Miss cukup bijaksana Untuk memberikan waktu Buat kalian mengerjakan Miss berarti kertas A5 boleh ya Boleh Ya Silahkan Nanti di foto Di upload di TD Smart Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih. 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 Oke, sudah sampai di mana? Anak-anak sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Oke Atau ada yang belum mulai? Ya, Efra gimana? Miss, barang di ini saya kan banyak, jadi saya enggak usah gambar semuanya kan Miss? Yang mana? Yang di bagian mana? Kan tadi Miss suruh gambar apa namanya? Yang ada di sekitar kita Ya Atau aja kan enggak usah semuanya? Ya, enggak usah ya Cukup ambil beberapa ya, seperti tadi yang gambar contoh yang Miss tunjukkan itu Dia paling enggak akan ada tiga atau empat Itu sudah cukup ya Tidak usah terlalu banyak atau tidak usah sampai semuanya Oke, untuk gambar ada kesulitan enggak ya? Coba Miss bisa lihat sudah sampai di mana? Bisa dihidupkan dulu kameranya atau videonya Oke, Milo sudah sampai di mana? Boleh lihat Miss berapa? Iya Miss enggak kelihatan Bapak enggak bisa lihat nih Oke ya, anak-anak itu untuk tugas gambarnya Silahkan nanti kalian foto Kalian fotokan Coba Alan Oke Alan sudah lumayan ya, sudah Hampir selesai Oke Nah, nanti silahkan kalian lanjutkan Di situ Boleh kalian warnain Boleh Hitam putih saja Pakai pensil boleh Tapi buat gradasi ya Menggunakan pensil Boleh nanti kalian warnain Pewarnanya bebas Mau pakai crayon Pakai cat air Pakai akrilik ya Mungkin spidol Pensil warna Boleh ya Silahkan Terus nanti di foto Kalian upload di TD Smart Jadi Dalam bentuk gambarnya Kalian foto Kemudian di upload di TD Smart Nah, waktunya adalah Miss berikan waktu sampai minggu depan Jadi Seperti pertemuan hari ini Hari Jumat ya Waktunya Sampai Jumat depan Jumat depan berarti tanggal 21 21 Agustus ya Kalian bisa upload di TD Smart Sampai Jumat depan tanggal 21 Agustus Ya Tapi kalau hari Sabtunya Udah gak bisa lagi Oke ya Nah, anak ya Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Gak untuk tugasnya Gak ada ya Udah ngerti ya Untuk bukunya gak ada masalah ya Oke, terima kasih Oke, ini ada yang bertanya Ya Ada yang bertanya Miss nanti nilainya langsung keluar Di TD Smart Kemarin Untuk tugasnya Tugas yang kelas 9 Miss langsung nilai Di TD Smart Jadi Langsung masuk Di TD Smart kalian Ya Jadi nanti untuk yang nilainya ini Juga Untuk yang gambar Nanti setelah Miss nilai Nanti langsung Kalian bisa lihat Nilainya Oke, nanti untuk pengumuman lain Miss Susulkan ya Kalau misalnya Ada perubahan Dan lain-lain ya Oke Ada lagi yang bertanya Yang sudah selesai Yang sudah selesai Nanti bisa di upload Di TD Smart Tapi baru bisa nanti Di jam 3 Jam 3 Baru kalian bisa mulai Ini Upload di TD Smart Ya Mungkin kalau misalnya Masih ada gangguan Atau belum bisa masuk-masuk Sabar dulu ya Tunggu mungkin Agak sore Atau mungkin besok Tinggal upload Gak apa-apa Bisa Masih ada waktu Berarti Waktunya masih Sampai hari Jumat depan Tanggal 21 Agustus Ya Ada lagi yang bertanya Oke Kalau tidak Mari kita tutup Untuk pembelajaran hari ini Miss Bisa Minta Bantuan Alan Berdoa Terima kasih Terima kasih Alan Anak-anak bisa Dipuka dulu Kameranya Oke Terima kasih ya Semuanya ya Nanti Untuk yang sudah selesai Bisa Di upload di TD Smart Ya Waktunya masih Sampai minggu depan Terima kasih anak-anak Untuk hari ini Tuhan Yesus Memberkati Silahkan bisa Live ya Terima kasih